Salam dari Robotel. Robotel sebagai platform pembelajaran jarak jauh serta activity dan content management selalu menghadirkan fitur inovatif yang ditujukan bagi para tenaga pengajar. Kami ingin memperkenalkan Smart Class Plus Hub 5.0 dan kemudahan dalam penggunaannya. Mari kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama saya akan tunjukkan betapa mudahnya memulai pembelajaran menggunakan Smart Class Plus. Sebelum memulai pembelajaran, Anda tentunya harus membuat kelas terlebih dahulu dan dapat dilakukan dengan menekan tombol plus yang terdapat di sebelah kanan atas. Selanjutnya, mari kita masukkan mata pelajaran dan menuliskan nama kelas. Sekarang kelas sudah siap untuk kita mulai. Yuk, kita sama-sama masuk ke dalam kelas. Sebelumnya kita akan mengunggah bahan pelajaran. Kita dapat memilih beberapa format dari audio, video, PDF, picture, author text, record audio, record video. Kali ini kita akan melampirkan materi belajar kepada peserta didik dalam bentuk PDF dari folder penyimpanan PC. Mari kita lihat aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Caranya dengan drag and drop dokumen yang baru saja kita upload. Guru memiliki pilihan apakah murid hanya akan melihat dan mempelajari dokumen. Ataukah murid menjawab short answer dan esai. Atau guru hendak membuat kuis dan ujian seperti pilihan ganda, fill in the blanks, dan lain-lain. Murid juga dapat menjawab dengan merekam suara untuk pelajaran bahasa dan menyanyi. Atau dalam bentuk video, dalam pelajaran kesenian, dan yang bersifat praktek. Kali ini kita akan membuat soal esai untuk dikerjakan. Kita dapat meninjau kembali dokumen yang sudah diunggah. Hari ini kita akan belajar tentang enzim. Mari kita tuliskan instruksi untuk para murid. Kemudian kita dapat melihat preview tampilan yang akan dilihat oleh para murid. Jika sudah benar, mari kita tutup dan selanjutnya klik organize and assign untuk mendistribusikan materi pembelajaran. Caranya dengan drag and drop file yang baru saja kita buat. Kita dapat mengatur jadwal dengan timer otomatis. Dengan memasukkan tanggal dan juga jam, waktu bagi para peserta didik dapat mengakses folder materi pembelajaran. Atau kita dapat mendistribusikan dengan cara manual. Jika kita ingin folder dapat langsung diakses, maka kita tinggal mengubah status folder menjadi available, dan materi sudah siap untuk dikerjakan oleh para murid. Sekarang, mari kita mencoba melakukan soal pilihan ganda menggunakan Smart Class Plus Hub 5.0. Kali ini kita ingin melakukan ujian sistem komputer dasar. Kita dapat terlebih dahulu menetapkan kunci jawaban dan hasil ujian akan dinilai oleh sistem secara autograding. Setelahnya, kita dapat melihat preview tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik. Kita juga dapat menetapkan berapa lama waktu ujian yang akan berlangsung, dan juga mengacak pilihan jawaban sehingga peserta didik tidak dapat bertukar kunci jawaban. Begitu materi ujian diakses oleh peserta didik, maka timer akan berjalan secara otomatis. Dan setelah waktu habis, soal ujian akan ditarik secara otomatis oleh sistem. Sekarang, mari kita mencoba melakukan aktivitas video dalam pelajaran kesenian. Kita dapat memberikan materi tangga nada lagu, dan meminta peserta didik untuk merekam dan menyanyikan lagu sesuai melodi. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa, dansa empat kali, Sorong ke kiri, sorong ke kanan, La 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 la... Demikian penjelasan kami mengenai Smart Cash Plus Hub 5.0. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di www.ipitech.co.id. Sampai jumpa!